Nah, semar ini suaranya Samar suaranya Lek nangis suaranya nangis Suaranya nangis Semar yang duyu Semar le senyum Eeeee Kundul-kundul pak Kembali Korang gitu loh Ayo ya Nyonggi nyonggi pak Wakul apa pakul Gemblelek Wakulenggelim Segone dadisak Eh bocah-bocahku Semar ngomong ya Tangannya begini Bocah-bocahku Aku seneng Iya Tuhan Ada yang ini Pramilnya podo Ada yang disoku Aku nguhe anak Jeneng Petruk Petruk itu Petruk itu Angger diundang Atau siap dipanggil Mesti Menjawab Hei Petruk Petruk menjawab Dalem pak Gimana Dalem pak Rini Rini Sekedap pak Sekedap pak Sekedap pak Sekedap itu artinya Sebentar Apa Sebentar Sebentar pak Ini tadi Petruk dipanggil siapa Bapak Bapaknya ya Siapa namanya Ini siapa namanya Semar Kok selamat Semar Semar Ya pak Saya Petruk Bapak memanggil saya Ya Teruk Biasanya Ibumu Sebelum Ibumu pergi Bekerja ke kantor Dan aku sebagai bapakmu Mengajarkan Kalau dipanggil Selain Kalau datang Selalu Apa Ayo Wajahnya tertun Tertun Kok terkunci Tuh Ayo Tertunduk Lalu Bersalaman Dengan Tangan ya Lalu Mencium Tangan Kedua Tangan Bapak Salim Teruk Ya pak Ya apa Kabar Konca-konca Mundok Tidak 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 Eh Pedung apa Ya apa Kabar Konca-konca Mundok Alhamdulillah Pak Bangun Tidur Tidur Kuterus Tidak Lupa Menggosok Habis Mandi Kutolong Membersihkan Tempat Teman-teman Masih Bangun Tidur Kuterus Mandi Tidur Tidur Mereka Masih Seneng Sekali Bergembira Dan Selalu Menaati Apa yang Diajarkan oleh Bapak Bangun Tidur Kuterus Tidak Tidak Lupa Menggosok Siapa Yang Tidak Punya Gigi Coba Yuk Cicak Cicak Diam Diam Datang Dekol Nyamu Lalu Ditantang Kok ditantang Toh Ditantang Pak Iya Teruk Saya Mau Mengenalkan Teman-temanku Yang Tadi Mau Berkenalan Dengan Bapak Iya Tapi Sebelumnya Teruk Ini Tadi Diceritakan Hidup Di Gunung Hidup Di Gunung Iya Pak Aku Seneng Kok Hidup Di Gunung Masih Bisa Menghirup Udara Dengan Segar Apa Udara Dengan Dan Di Gunung Masih Ada Tanam Tanaman Pak Ya Seperti Kalau tanaman Di gunung Itu Bisa Disebut Kebun Apa Oh Iya Pak Aku dan Teman-temanku Saya panggil Satu persatu Ya Pak Ya Aku kok Ingin Tahu Namanya Mana ya Teman Itu loh Pak Yang pakai Masker Itu loh Pak Siapa Namanya Pak Nanti Temanmu Enggak Kenal hijab Saya panggil Ya Pak Yang pakai Masker Maju Kesini Ayo Ayo Kamu Ayo Tepuk tangan Dulu Ayo Salim Ototos Salim Otoso Soso Dos Salim Dos Tangannya Eh Minta Menghadap sana Ayo Tepuk tangan Ayo Ayo Siapa namanya Amel B Eh Amel 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 B Ayo Mbak Amel Ayo Kalau besar Ini jadi apa Dokter Ini jadi apa Dokter Nah Biasanya Kalau tidur Malam Jam berapa Ayo Puyuh Malam Sekali Ya Senang gak Pada pagi hal ini Mbak Amel Senang Bisa ketemu Siapa Eh Ketemu Siapa Mbak Amel Mbak Amel Mau nyanyi Biasanya nyanyi apa Dengan teman-temannya Ayo Eh Ayo Dibantu teman-temanan Mbak Amel Tangannya sambil gini Beri ababa Ayo Lihat Kupen Dengan Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Ku siram Semua Alam Amel Melati Semuanya Yuk Tak Gendong Cok Tinggir Terus Cok Terus Nyabut Kau Ini Pantang Terus Dan banyak Kuang Ini Cerita Santawan Terus Kamu Kamu Ayo Ayo Kok Kasih Hadiah Copok Tangan Dulu Ayo Sini Kamu Eh Yang Seperti Bobo Itu Mas Agbar Sini Maju Copok Tangan Ayo Ala Ayo Kapan Mbak Amel Ayo Kamu Kamu Ayo Ayo Pintar Siapa Namanya Ayo Zakila Kelas Belapa Satu Seneng Enggak Disini Mau Nyanyi Atau Puisi Enggak Mau Mau Foto Ya Nanti Tepuk Tangan Mbak Zakila Mau Foto Cerita Ceritanya Ingin Jadi Apa Polisi Bu Amin Mbak Dengarkan ya Kalau ingin jadi dokter Dan jadi polisi Harus rajin Be Harus menghormati Kedua orang Tua Juga Kalian harus Seperti Petro Ya Kalau Bapaknya ngomong Harus Didengar Kalau Enggak Punya Duit Harus Min Kalau Sudah Punya Duit Harus Seneng Jat Jat Ayo Terus Eh Tadi Pengen Jadi Polisi Lalu Yang Satu Ingin Jadi Dokter Aku Mau Tanya Siapa Yang Ingin Jadi Petani Kek 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 Sini Maju Maju Ingin Jadi Petani Sebutkan Ayo Selain Namanya Siapa Namanya Ricky Sebutkan Petani Biasanya Kalau Kek Sawah Membawa Apa Angkul Bagaimana Cara Mencakul Ayo Coba Praktek Mencakul Yang Dicangkul Apanya Tanah Kamu Namanya Siapa Mengapa Kamu Seneng Jadi Petani Berjiri Searpel Lunggu Neng Arap Pondek Buri Ini Selanjutnya Ceritanya Ini Satu Diri Aw Dewi Di Desa Semar Keren Desa Ini Ada Ceritanya Ada Bu Hati Didengarkan Oke Sekarang duduk Sambil Memanggil Bu Hati Kamu Duduk Atau Berjiri Duduk Tapi Tidak Boleh Sedih Tangannya Gini Sambil Gini Kamu Duduk Atau Gini Tak Pangkul Duduk Disitu Sambil Gini Siapa Yang Sakit Gigi Kamu Sakit Gigi Semoga Sembuh Sambil Menunggu Bu Hati Rawuh Disini Nanti Akan Dungeng Kita Nyanyikan Lagu Tadi Cicak Cicak Udah Pelangi Pelangi Sudah Lihat Kebunku Sudah Sekarang Sama Ibu Guru Lir Ilir Tandur Dewo Sumil Lir K I Juro Roryo 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 Ayo Balani Roryo Lir Ilir Lir Ilir Tandur Dewo Sumil Tak I Juro Roryo Tak Senggut Mantan K K K Ang K Ang K K K K Tandur Lir 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 K Cepat 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 Mumpung Jembat K K Kok Ketan K K K Aduh, raja hutannya itu, aduh, aku, teman-teman, lihatannya raja hutannya, apur, aku balik dulu, ah, tadi si ular sedang menengok, habis dia kembali lagi, ah, biar aman, aku balik, ah, seperti ular. Hai, raja hutannya, apa kata, kau mau gaguhku saja, aku kelaparan. Aku haus, kamu, tanya-tanya terus. Benar, raja harimau, ini, ada di, kamu jalanlah ke sana, ke arah selatan, nanti ada danau segar di situ, aku biasanya loncat-loncat di situ. Betul, awes kamu bohong kata. Betul, harimau. Hmm, hau, hau, aku sudah lapar betul ini, dan haus, kamu aja yang aku makan. Jangan, raja hutannya, aku yang memberimu petunjuk, malah kamu makan, kejam kamu. Memang, aku kejam, kenapa? Hmm, sudah, aku beritahu aja, aku sama teman-teman. Semuanya pada gak berani. Hmm? Iya, kamu jahat sih. Ikan, 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 ikan. Jepluk, jepluk, jepluk. Akhirnya, harimaunya berjalan ke selatan. Di dalam danau ada seekor ikan. Berenang, rana. Hah, harimau itu? Ngapain ya? Kok datang ke danau yang biru ini? Aduh, aku minum ini. Aku mau, aduh, mau tenggelam aja ah dulu. Tak menampakkan diri. Hmm, hmm. Hmm, terasa segar sekali ini. Rasa segar banget ini danau-nya. Hmm, aku sudah haus. Aku minum dulu ah. Hai, Raja Hutan. Aku? Aku jangan kamu makan. Aku lapar, Dundi. Kenapa? Memang kamu protes kalau aku makan. Janganlah, Raja Hutan. Hmm. Ah, aku pergi rumah ah. Oh, terasa segar sekali setelah minum. Makan, ikannya. Tapi setelah minum, Lurut gue terasa lemur sekali. Hmm, masih lapar. Masih lapar. Kalau lapar, setelah minum, makan. Yang ada di depannya, namanya juga Raja Hutan ya. Terus dia pakan. Kan ikannya enggak pergi kemana-mana. Akhirnya. Itu santapanku itu. Hmm, sekali mendayu, habis mulut. Aku lapar, makan sekalian ah. Hai, Raja Hutan. Kenapa kamu tak menyingkir seperti teman-teman lainnya? Karena aku yakin kamu baik. Percaya aku baik. Iya. Hmm, aku lapar, Dundi. Ia, tapi aku percaya kalau kamu baik hati. Si Raja Hutan. Pasti yakin. Yakin kan, anak-anak? Yakin. Kenapa kau yakin? Padahal harimaunya lapar. Harimau, aku jangan kamu makan. Takut. Aku mau makan kamu karena aku kelaparan. Aku jangan lantar lebih. Kan cerita, anak-anakku. Akhirnya, harimau memakan ikan. Nah, anak-anak sekalian kalau sudah dipercaya, kalau ikannya dimakan, berarti itu boleh enggak ikannya dimakan? Tidak boleh. Dalam cerita harimau ini, dia kan sebagai Raja Hutan yang berkuasa. Selalu semena-mena, makanya enggak ada teman-teman. Temannya pada takut kalau datang. Teman-teman kalau sudah punya teman enggak boleh seenaknya sendiri ya. Ya, betul. Ya, kalau dipercaya harus, kalau dipercaya sama temannya harus menjaga amanah. Apa amanah itu? Dipegang baik-baik kepercayaannya. Oke? Sampai di sini dulu. Dadah, siapa dulu? Nah, ini apa Raja Hutan? Raja Hutan. Si harimau yang sombong ya. Selalu ingin berkuasa. Oke. Sampai di ulo lagi. Ulo-nya enggak. Ulo-nya sudah nanti disembuh. Sudah ya. Sekian anak-anakku. Sudah dari tadi sama Ki ompong lagi. Oke Ki, hanya itu. Terima kasih. Tunggu tangan, Buat. Mohon maaf atas segala kecurangan. Terima kasih. Tadi siapa yang cerita? Namanya. Yang memberikan tinggai yang mana? Bu A.T. Bu A.T. Itu toh kehidupan di, Bu. Ada hari. Mau. Harimau makan apa tadi? Ikan. Loh. Kok bakwan toh? Ikan. Ikan. Ikannya berapa tadi yang dimakan? Hari mau. Satu. Makanya. Kalau sebelum makan tadi berdoa ya. Tetapi. Tadi cerita tadi. Asik kau didengarkan? Asik. Asik. Giginya mana kalau asik? Hehehe. Gitu ya. Petro. Iya pak. Wah. Seneng bro. Hari ini selain mendengarkan cerita. Keadaan di lintang. Juga hidup di desa pak. Hari ini sekalian memperingati yakni hari jadi. Hari jadi apa yuk? Di tempat sini. Dulu didengarkan pak. Hingga. Ditemukannya yakni namanya tempat peradakan. Pertama ya. Iya mak. Iya bapak. Maka dari itu. Hari jadi ini kita peringati. Sebenarnya bulan Februari. Tapi hari jadi ini kita peringati. Dengan bagi. Seringlah datang ke sini tuh. Ada apa bapak? Di sini tuh namanya. Musium apa? Musium. Kok sabun dong? Musium. Musium. Di sini ada peninggalan-peninggalan. Yang bisa dilihat seperti apa? Ayo. Di sini. Melihat apa? Melihat apa di sini yang kamu lihat? Ayo. Batu. Batu. Batu apa lagi? Selain batu apa? Batu-batu apa lagi? Tanah. Tanah. Nah. Pohon. Eh? Pohon. Pohon? Ya. Kayu ya. Kayu ya? Kayu. Ayo. Terus. Kita maknai hari ini. Pengenalan kepada teman-teman. Bahwa hidup di desa itu. Harus bersyukur. bersyukur kalau teman-temanmu harus tetap selain bersekolah harus tetap nah iyo kasih sehingga yoo apa ngajinya biasa alem patam a ayo alem kasro i i alem doma u a pok a toh ayo alem patam a alem kasro i alem doma u dibaca a i pak pinter 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 ayo petro ya pak kamu harus ngaji ngaji 2 selain ngaji-ngaji harus menjaga kebersi sebelum makan tangannya harus dicuk cuci tangan pakai apa ayo pakai air tangannya dicuci setelah pakai air tangannya dicuci gini ya coba cara mencuci tangan tangannya tangannya cara mencuci gimana sampai bersih ya setelah cuci tangan kalau ada nasinya kalau ada nasinya kalau belum ada nasinya jangan makan kalau belum ada nasinya jangan makan lho ya kalau berdoa tadi bisa ya bisa doanya Bismillah bapak 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 siapa ini tadi ini siapa petro 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 ayo belajar kenal yang namanya semak dan petro hari ini truk ya pak hari ini wilu jengan atau selamatan ya yang ke berapa ini 729 729 jadi hari jadi Mojopahit dimana truk disini tempat pertama kalinya Raja Majapahit Ragen Wijaya siapa Ragen Wijaya Ragen Wijaya nanti adik-adik akan diajak petro berjalan-jalan tapi dari ini kapan kita ketemulah kapan-kapan pasti kita berkotolah kapan-kapan kita upacaralah harus taat kepada guru menghormati kepada kedua orang tetap berjalan-jalan 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 ayo berdiri 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 siapa yang biasanya pernah naik kereta saya kapan kapan kena kancil kena piring ya kena kancil yuk yuk sekarang tangannya berpegangan berpegangan dipegangan dipegang tangannya temannya di atas tangannya teman di bawah yuk siap sikap sempurna yuk kita kita dengarkan nasihat dari ibu guru kita yuk kita aturkan pada monggo bu monggo bu yuk monggo bu yuk 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 ikut di depan monggo bu senang ya bercerita tentang apa ya bercerita tentang apa wala wala namanya namanya semang 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 pencetuk iya kalau dipanggil ayahnya tapi bilang apa akrab iya kalem guru kalem bapak gitu ya tok iya bapak dengarkan sekarang bu guru tangannya dilepas sayang tangannya dilepas anak-anak bisa bosongnya satu bisa ya satu apa satu dua ayo lagi siji tunggu dorong panik